Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ari Channel 15 Ternati yang sudah berhari ke akun Channel saya yang baru yaitu Solmet 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan Kartu tarut untuk Hubungan selanjutnya Antara Arias dengan 12 judiak tapi ini sudah Masuk ke Arias VS Game ini ya Aduh berisik lagi Sorry ya Kalau lagi Rumah saya itu dekat masjid Jadi ada lagu-lagu yang sering diputar di masjid Kalau lagi kerja bakti itu Yang penting suara saya jelaskan Arias VS Game ini Apakah di 2021 ini akan lanjut Hubungannya ke pernikahan Apakah akan melimukan jodohnya Akan bertemu Solmet atau Malah break Ya Oke Kita nikmati aja lagunya dari masjid itu ya Dari apa Kasida Kasida Ya Jangan berasa risih ya Bersyukur kita masih bisa mendengar Oke Aries dengan game ini Saya melihat disini Kalian perlu Menikmati kebahagiaan kalian saat ini juga Tidak perlu Tidak peduli dimanapun kalian berada Yang penting kalian harus menikmati Kebahagiaan bersama Kalau kalian sudah menikah Nikmati saja kebahagiaan kalian saat ini Dengan pasangan kalian yaitu game ini Ya Kalau kalian yang Berencana Lagi target ya Pasang target sama jodoh game ini Kartu ini ya Ten of cups menunjukkan bahwa Lanjutin aja Selama itu bisa membuat kalian happy Ya Ajaklah Target kalian ini untuk bersenang-senang saja dulu Ya Beberapa dari kalian Aries sama game ini Saya melihat disini Ada pertentangan Ya Tapi Pertentangan itu hanya untuk Saling mengenal satu sama lain Karakter satu sama lain Sikap kalian satu sama lain Agar lebih saling mudeng gitu Ya Jadi ketika kalian menemui pertentangan Itu setujuannya cuma satu Cuma untuk melakukan perubahan Agar hubungan kalian lebih Eh bisa diperbaiki Bisa Di Rubah Cara kalian Ya Dalam Bertinggal aku Ya Agar Di Perintangan kalian ini Bisa berbuah Perubahan yang baik Kedepan Saya melihat disini Kalau kalian Yang sudah menikah Ya Atau sudah berhubungan dengan orang yang menikah Kalian punya perasaan Yang sama-sama terkoneksi ya Ya Kalian punya gairah Kalian punya Kecocokan secara fisik Ya Secara emosional dan fisik Kalian ya Hubungan fisik Kalian tuh Kalian menemukan Ada Kalian mengikuti perasaan kalian Jadi kalian Klop gitu Ya Hubungan kalian tuh Dapat gitu Dapat Ya Nah disini Beberapa dari kalian tuh Masih mengalami Jalan buntu Jadi kalian tuh kayak Masih bingung Menentukan pilihan kalian Karena mungkin Diantara kalian masih Memiliki dua pilihan Saya melihat disini Ya Kalian berdua Memiliki keinginan yang Belum kalian Bisa kalian wujudkan Bersama ya Mungkin kalian ingin Mencapai kebahagiaan Namun kalian belum tahu caranya Jadi ini hanya Tinggal Menjadi Angan-angan saja dulu Hubungan kalian tuh Masih tinggalan dalam Angan ya Kenapa? Karena Diantara kalian berdua ini Ya Ada yang Apa ya Berbuka dua Aduh sorry Maksudnya Mungkin pesan kalian ini Ada Menjalani Dua hubungan Gitu Dua hubungan Ya Jadi ini Membingungkan Jadi Jawabannya Start Ya Ayo kita Klarifikasi lagi Di kartu selanjutnya Apakah hubungan ini Akan berlanjut Atau malah Startnan Atau buntu Sama-sama Kalian Game ini Sama Kalau kalian Area sama Game ini Ya Kalian Menemukan Satu Kehangatan Kalian memiliki Harapan Untuk bisa Berbahagia Bersama Menemukan Keselesesan Bersama Namun disini Diperlukan Rasa saling Mengimbangi Rasa saling Pengertian Kalian harus Membentuk Diri kalian Memastikan Diri kalian Untuk hubungan ini Kalian harus Memilih Salah satu Ya Ya Mungkin pasangan Kalian Si game ini Atau kalian Sendiri Yang Memiliki Hubungan lain Ya Saya menurut disini Tergantung Ya Kalau kalian bisa Menerima Memaafkan Dan lebih Memintingkan Hubungan kalian Daripada Terus-terusan Berkonflik Selalu Bertentangan Ya Dan Tidak Memintingkan Ego Masing-masing Maka kalian Akan Bisa bertahan Dalam Hubungan ini Dan Akan tetap Lanjut Ya Coba lihat lagi Kebahagiaan kalian Selama ini Selama menjalani Hubungan selama ini Itu gimana Apakah lebih banyak Bertentangan Atau Lebih banyak Berbahagia Ya Kalau lebih banyak Berbahagia Mendingan kalian tinggalkan Itu yang namanya Hubungan-hubungan Toksik Ya Hubungan-hubungan Karmik Ya Tinggalkan Ya Kalaupun kalian bertentangan Usahakan pertentangan Kalian ini Untuk Mencapai Sebuah perubahan Melakukan perubahan Dan Untuk Menjadikan Hubungan ini Menjadi lebih erat Lebih baik lagi Gitu Ya Karena kalian memiliki Kalian saling memilih Gitu Kalian Dalam hati kalian itu Sebenarnya Kalian sudah memegang Dia Ya Dia juga sudah memegang Kalian Hati kalian Dia sudah memegang Kalian dalam hati dia Cuman ini Ya Sering ada orang Sering menyimpan Kebohongan Ya Hmm Si Gimini ini Suka bicara lain Sama kalian Kemudian dia Yang dia lakukan lain Ini yang Menyebabkan sering ada Bertentangan diantara kalian Jadi Saya menurut disini Sepertinya Kemungkinan besar Kalian stuck ya Hubungan ini stuck Ya Hmm Kalau yang berumah tangga Untuk 2021 ini Mendingan kalian fokus ke Usaha kalian dulu Pekerjaan kalian dulu Ya Lakukannya Lakukanlah hal-hal Hal-hal positif Yang menghasilkan Ya Nah Kita berpikir Positif Ya Cuekin dulu hal-hal yang Membebani pikiran Hilangkan semua Konflik batin kalian Ya Tetaplah terarah Ya 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 Membentuk diri Pribadi yang Fokus Yang baik Fokus kepada hal-hal yang Bermanfaat Ya Ya Saya melihat disini Kalian diantara Dua pilihan 2021 ini Tetap berjalan tetapi Masih Mendingan Bukan Ya Masih berjalan Masing-masing Masih lebih baik Fokus kepada pekerjaan Dulu Kesuksesan kalian dulu Ya Udahlah Ya Kalau yang sudah bernikah Ya Kalian tidak berpisah Tetapi Kalian akan memilih Menjalani saja Dan Lebih fokus kepada pekerjaan Secara saja Kartu bantuan Apakah Hubungan ini akan lanjut Ataukah Stagnan Aduh Kartunya jatuh di mana Cobalah mengingat Masa-masa lalu kalian ya Masa-masa lalu yang indah Agar Kalian bisa menyeimbangkan diri Dari Konflik dan Case stagnan kalian ini Kalian harus bisa Menyeimbangkan diri Dalam keinginan-keinginan kalian Coba ingat Masa-masa lalu kalian Ya Masa-masa lalu kalian yang membahagiakan Atau Masa-masa indah kalian ketika bersama Kalau kalian Bisa Ya Menyeimbangkan Dua sisi ini Antara Konflik batin kalian dengan Kebahagiaan kalian selama ini Bisa kalian 50-50 kan dia Ya Saya melihat disini Kalian perlu healing ya Dengan Menilai ya Menilai Antara konflik dengan kebahagiaan Antara konflik batin kalian Dan pertentangan kalian dengan Kebahagiaan kalian Yang sudah pernah Kalian rasakan selama ini Dalam hubungan ini Ya Sama disini ada Kalian saling merindukan Kalian saling mengingat Satu sama lain Kalian saling Menjadi beban pikiran ya Sehingga kalian Ada yang Sampai ke bawah mimpi Ya Ini adalah proses Perjalanan hidup kalian Yang memang Sesuai dengan Cara kalian bersikap Kepada Pasangan Sehingga Disarankan ya Saya sudah Mengambil Mengocok kartu Sampai 3 kali ini Jadi Bukan kalian ini Masih Perlu Healing Perlu Menyembuhkan diri Dari konflik Perlu Mengingat-ingat Kembali ya Menyeimbangkan antar Kebahagiaan dengan konflik Ya Menimbang Mana yang lebih penting Kebahagiaan Atau Kita bertahan Kepada ego kalian Masing-masing Ya Kalian harus belajar Tetap belajar Berproses Dalam hubungan ini Dan Saya katakan Ya Dalam pembacaan saya Kali ini Kalian lebih baik Fokus kepada pekerjaan dulu Ya Fokus kepada Apa yang penting Apa yang hal-hal yang positif Ya Agar Hubungan ini Tetap berjalan Kalian harus Mengingat Masa-masa indah Daripada Mengingat hal-hal yang Menjadikan Kalian Konflik batin Oke Oke Sampai disini dulu ya Game ini Sama Aries Semoga Menginspirasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton